Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo apa kabar, Misa Silampari TV Sedangkan ketemu lagi Sampai Kudisi Silampari Sepekan Minggu 25 Juli 2023 Banyak berita-berita pada yang akan kami injok ke Sampai Pemirsa Selama satu minggu kak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Raminyo berita penyakit rabies buat masyarakat lebih hati-hati sama binatang Cak anjing, monyet, kucing, dan kelelawar Jadi Cak Manu penyakit rabies dan Cak Manu juga cara penularannya Rabies merupakan penyakit yang disebabkan oleh virus yang dapat menyerang sistem saraf manusia dan hewan Penyakit ini dapat menimbulkan gangguan neurologis yang serius dan pada akhirnya dapat menyebabkan kematian Jika tidak segera ditangani Pentingnya menjaga jarak dan tidak melakukan kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi rabies Seperti kelelawar, monyet, hingga anjing liar Dr. Puskesma Swasti Sabah, Oktania mengatakan Saat ini banyak kasus rabies bermunculan di mana penyakit ini ditularkan oleh hewan seperti hewan anjing, monyet, kucing, dan kelelawar Penyakit yang ditularkan oleh hewan tersebut bisa dari gigitan, cakaran, dan jilatan Namun, pada jilatan sendiri kita lihat dari pasien tersebut apakah area yang dijilat tersebut terdapat luka yang terbuka Dan dijilat oleh hewan yang terinfeksi Maka pasien tersebut beresiko untuk tertular rabies Biasanya, keluhan awal dari rabies ini terkena demam, flu, meriang, dan timbulnya efek gelisah, kejang, dan kaku otot Ketika menghadapi hal tersebut, sebaiknya segera laporkan ke puskesmas terdekat atau rumah sakit yang terdekat Untuk mendapatkan vaksin anti rabies Biasanya penyakit zoonosis ya, di mana penyakit ini ditularkan melalui hewan Nah, hewan di sini seperti apa? Misalnya dari gigitan, kemudian cakaran bisa, atau dalam beberapa hal jilatan juga berpengaruh Namun, kalau untuk jilatan sendiri itu dilihat dari pasiennya dulu Biasanya ada luka yang terbuka Ketika ada luka terbuka, kemudian dijilat sama hewan yang terinfeksi Maka dia akan juga beresiko untuk tertular rabies Tapi tidak semua jilatan hewan atau gigitan hewan itu menyebabkan rabies Jadi kembali lagi ke hewannya Nah, hewan-hewan yang mempunyai ciri-ciri rabies Hewan yang tidak tervaksin rabies itu beresiko sangat besar Ketika sudah tergigit atau misalnya tercakar Maka awalnya itu demam dulu, keluhannya seperti flu, meriang Terus akan menimbulkan efek-efek seperti gejala, gelisah, kaku, otot, bahkan sampai kekejam Nah, ketika kita menghadapi hal tersebut di rumah Maka sebaiknya segera laporkan dulu ke vaskes terdekat atau rumah sakit terdekat Kalau misalnya puskesmas swasti sabah, misalnya ada di lingkungan sekitar kita Bila laporkan kita untuk mendapatkan vaksin anti rabiesnya itu Serum untuk anti rabies Empat lapor, cepat diingatkan agar apa itu mengurangi resiko-resiko efek yang akan ditimbulkan Harapan kita ke depannya masyarakat lubuk tinggal ini menjadi masyarakat yang lebih sehat lagi ya Lebih aktif, resiko-resiko penyakit menular Terutama yang kita bahas saat ini hewan itu Kalau bisa nilainya 0 Sehingga ke depannya keadaan yang efek kelanjutan seperti gejang atau kaku, otot itu kurang Dan tidak ada kasusnya di kita Tidak sampai seperti yang di luar ya Di daerah-daerah jauh Untuk saat ini belum ada masyarakat yang kenara bias belum ada? Kemarin ada satu dari kita Ada satu? Ya, kasusnya Cuma yang nangani kebetulan bukan saya Kita dapat ada, sudah disuntik kemarin Ada satu kemarin korban di? Tidak tahu, di bulan kemarin atau bulan sebelumnya gitu Di wilayah sini ya? Wilayah? Kita Taba ini ya? Iya, Taba Boleh tahu hewannya apa itu? Kucing Kembali dirinya menyampaikan Dimana bulan sebelumnya ada satu pasien puskesmas swasti Sabah Yang terkena penyakit rabies Namun sudah ditindaklanjuti dan sudah disuntik anti rabies Iva Walbarodi, Silampari TV melaporkan Penjual ikan saleh mulai berjualan dagangannya Ada tiga jenis ikan saleh yang dijualnya itu Ikan saleh baung, lais, dan ikan saleh patin Untuk harganya mulai dari harga 100 ribu rupiah per kilogramnya Sampai 380 ribu rupiah per kilogramnya Ikan saleh merupakan ikan yang dimana prosesnya ikan tersebut dibersihkan terlebih dahulu Setelah dibersihkan, barulah ditaburi garam Kemudian dijemur di bawah teriknya matahari Proses pengeringan ikan saleh membutuhkan waktu selama 2 hari hingga 4 hari Setelah proses penjemuran, barulah ikan saleh tersebut dapat dijual di pasaran Pedagang ikan saleh Maid Ahmad mengatakan Ada tiga jenis ikan saleh yang dijual Yaitu ikan baung, ikan patin, dan ikan lais Dan harga jual ikan saleh ini tergantung dengan jenis ikannya Mulai dari harga 100 ribu rupiah per kilogram Hingga mencapai 380 ribu rupiah per kilogramnya Dan jenis ikan saleh yang banyak diminat oleh masyarakat Jenis ikan lais Kembali dirinya menyampaikan Untuk saat ini, pembeli ikan saleh sepi pengunjung Dalam seharinya, untuk saat ini hanya terjual sekitar 4 kilogram ikan saleh saja Baung ini baung ini harganya 13 ribu rupiah 130 ribu rupiah Kalau yang mahal ini lah ini 380 ribu rupiah Ini baung 120 ribu rupiah Patin 100 ribu rupiah Patin murah, 100 ribu rupiah Oh ya pak, itu? Kadang-kadang 2 ribu, 3 ribu rupiah Jelang lais barat ini sepi pak? Ya, kalau saleh ini yang agak laris bulan pasoh ini Oh, bulan pasoh Bulan pasoh, paca 20 ribu rupiah Ya, soalnya saleh apa uang jelang lais? Lais, yang paling mahal lais ya Apa itu pak? Enak Oh, lebih enak Lebih enak Buang duit-duit, beli salai lais Oh ya pak, ikan lais nih Ifa Walbarodi, Silampari TV melaporkan Menjelang hari raya Idel Adha 1444 Hijriyah Hargo daging ayam kingkong mulai ngalami kenaikan Dimana sebelumnya hargo daging ayam kingkong per kilogramnya berkisaran di hargo 38 ribu rupiah Sekarang naik jadi 50 ribu rupiah per kilogramnya Pantauan tim Liputan Silampari TV di pasar tradisional kota Lubuk Linggau Mendapati harga daging ayam kingkong mulai mengalami kenaikan harga Dimana sebelumnya harga daging ayam kingkong dijual 38 ribu rupiah per kilogramnya Kini naik menjadi 50 ribu rupiah per kilogramnya Pedagang daging ayam Roni mengatakan Untuk saat ini harga ayam potong masih normal per kilogramnya 36 ribu rupiah Dan untuk ayam kingkongnya minggu terakhir ini sangat melonjak Kini mencapai 50 ribu rupiah per kilogramnya Dimana sebelumnya harga ayam kingkong dijual 38 ribu per kilogramnya Berapa ayam potong? Ayam potong sekarang misalkan kita jual 36 ribu rupiah Apari 38 ribu rupiah sekarang 36 ribu rupiah Oh kemarin tidak ya? Tidak, menurun sedikit Menurunnya apa masalah nak jelang lembarannya atau bagaimana? Belumnya apa enggak? Sebelumnya sekitar 38 ribu rupiah sama ayam potong Oh, kenapa cair itu ayam kingkong ini? Barangnya kosong Oh, kosong Kan baru berapa hari ini lah, kemarin kosong Ayam mulai kapan, kak? Ayam seminggu ini, untuk ayam kingkong itu ayam potong ya? Biasa saya potong malah Oh, nyaturan Ipau Walbarodi, Silampari TV melaporkan Bertempat di Masjid Agung Asalam Sebanyak 13 kuota tambahan calon jamaah haji asal kota Lubuk Linggau Diberangkat ke menuju asrama haji kota Palembang Bertempat di Masjid Agung Asalam Sebanyak 13 calon jamaah haji tambahan asal kota Lubuk Linggau Diberangkatkan menuju asrama haji kota Palembang Ketiga belas calon jamaah haji ini merupakan kuota susulan Yang pada kloter sebelumnya diberangkatkan sebanyak 240 calon jamaah haji Rombongan diberangkatkan dengan bus pengantaran calon jamaah haji tahun 2023 Dan berangkat sekitar pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat Rombongan ini dilepaskan langsung oleh asisten tiga pemerintahan kota Lubuk Linggau Herdawan Iva Wabarodi, Silampari TV melaporkan Pemirsa berita tadi kak sekaligus notup ke Silamparis Pekan Minggu kak Tonton terus Silamparis Pekan setiap ahai minggu di jam yang same Kumanyadi bersama kru yang begawih mohon pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silampari TV, Punya Gita Gali Terima kasih telah menonton